Pertahanan Persebaya Dalam penalti, Rizky Rido melakukan gol bunuh diri dan giliran Koko Ari melakukan kesalahan dengan gagal mengantisipasi umpan probosan dari pemain Bali United. Dan yang terakhir Spaso David berhasil melepaskan tendangan kerasnya tanpa ada pengawalan. Pelatih Persebaya AJ Santoso mengevaluasi itu semua dan melakukan perbaikan jelang menghadapi PSM Makassar. Koordinasi para pemain harus lebih bagus, lebih bermain sabar dan tidak boleh melakukan pelanggaran yang tidak penting terutama di sepertiga pertahanan ujarnya. Para pemain Persebaya terutama pemain belakang harus lebih meningkatkan koordinasi mereka. Para pemain PSM Makassar memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Berkat penampilan superior mereka dengan lima kemenangan beruntun. Tapi pelatih berlisensi AC Pro ini menegaskan dalam konferensi Persekamis 23 Februari. Pemain harus memiliki harga diri yang tinggi agar tidak mau kalah di kandang sendiri dan kami memiliki kekuatan untuk mengalahkan PSM. Di sisi lain pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares justru mewaspade tim berjuluk Bajol Ijo karena memiliki tim yang bagus. Kita tahu Persebaya barusan kalah, tapi menurut saya itu bukan gembaran asli karena mereka berhasil mengalahkan tim-tim besar sebelumnya, kata Tavares. Ditambah PSM memiliki sejarah tidak pernah menang melawan Persebaya saat awai. Saya harap bisa merubah catatan sejarah tim yang tidak pernah menang di kandang Persebaya Pungkas Pelatih asal Portugis. VPN berjumpa yang terkini mengambil. Persebaya masalahnya tempat ini dalam revolusi. Hello, boneken, Mwanita. You can follow Khabar bonek, persebaya. Salam Satu In Ali ! Wani ! Kuali NSE 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 !!! Kuali NSE !